Kita berkunjung ke sini, pasti banyak pertanyaan, terus bagaimana dengan Nasdem, TKS Demokrat, tetap berjalan baik-baik saja, sedang dalam berkomunikasi, doakan juga seperti Deringera dan PKB, kesegera untuk membuat sekretariat bersama. Itu kamu tunggu-tunggu kan? Silaturahmi ke sekber kebangkitan Indonesia Raya tadi adalah sebuah adab baru dalam tradisi politik kita, yang selama ini kalau berbeda pilihan terus dipandang bermusuhan. Narasi ini yang harus kita perbaharui, narasi ini yang harus kita luruskan. Ya koalisi perubahan ini kan terbuka, terbuka dengan semua, ya itu sikap Partai Demokrat. Karena bagaimanapun, kita ini kan kalau berjuang untuk bangsa dan negara kan tidak mesti sendiri ya, lebih banyak teman akan lebih baik gitu. Tetapi ada kalanya jika kita memang masih berkompetisi, ayo kita berkompetisi gitu. Kita mempersilahkan kepada pilihan partai masing-masing, tetapi kalau mau bergabung di rumah sekretariat bersama ini, Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain, Pak? Harapannya seperti itu. Lebih-lebih nanti kalau kita bersama-sama, ya kan? Biasa kan begitu, namanya juga membangun komunikasi kan? Tentu dengan nada yang positif, kami juga berharap sekber ini menjadi rumah yang mempersatukan kita semua. Jajaran pengurus DPP Partai Nasdem berkunjung ke sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Kunjungan tersebut merupakan bentuk ucapan selamat atas pembentukan ruang diskusi antara Partai Gerindra dan PKB. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, pemilihan presiden masih lama. Namun, ia menyinggung komunikasi politik jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih sangat dinamis. Partai Gerindra dan PKB adalah dua pihak yang telah bersepakat menjalin kerja sama politik untuk pemilihan umum 2024. Sedangkan Partai Nasdem disebutnya terus menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ali beberapa hari yang lalu menyatakan, Partai Nasdem tengah mencari alternatif koalisi untuk mengusung Anis sebagai capres. Ketika ditanyakan hal tersebut, ia mengklaim bahwa alternatif tersebut belum dipikirkan pihaknya. Sementara itu, Partai Gerindra dan PKB menilai kunjungan Partai Nasdem ke Sikber merupakan hal yang baik bagi demokrasi. Jika memang ada keinginan untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, hal tersebut patut disyukuri. Partai Gerindra, PKB, dan Partai Nasdem disebutnya membicarakan sesuatu yang penting bagi demokrasi Indonesia. Selaturahmi hari ini merupakan bentuk komunikasi dan sesuatu yang baik untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Kiamat baru ancam Eropa. Kekhawatiran akan pasokan gas di Eropa membuat harga gas dan batu bara melambung. Harga batu bara sahkan sudah menguat selama 10 hari beruntun. Penguatan selama 10 hari beruntun adalah rekor baru sepanjang tahun ini. Pada perdagangan Kamis 30 September 2022, harga batu bara kontrak Januari di pasar Ice News Castle tercatat Rp389 per ton. Harga batu bara menguat 4,15% dibandingkan hari sebelumnya. Dengan penguatan kemarin, maka harga batu bara tidak pernah di zona merah sejak 16 November 2022. Batu bara menanjak naik dalam 10 hari perdagangan terakhir. Keraikan selama 10 hari beruntun ini belum pernah terjadi sepanjang tahun ini. Rekor sebelumnya adalah menguat selama 9 hari dan terjadi pada 30 Juni sampai 12 Juli 2022. Selama 10 hari penguatan terakhir, harga pasir hitam sudah melambung 20,8%. Dalam 2 tahun terakhir, harga batu bara juga hanya pernah naik 10 hari beruntun selama 3 periode yakni pertengahan September dan Desember 2021 serta November 2022. Penguatan kemarin juga mendekatkan pasir hitam kembali ke level 400 US per ton. Dalam sepekan, harga batu bara sudah melonjak 9,24% dengan poin-to-poin. Dalam bulan terakhir, harga batu bara juga melesat 9,25% dan dalam setahun masih melesat 173,65%. Penguatan batu bara kemarin ditopang oleh pergerakan harga gas dalam Eropa. Kekhawatiran mengenai pasokan gas, suhu yang akan lebih dingin pada Desember, serta kenaikan penggunaan listrik membuat harga gas melambung. Lonjakan harga gas ikut mengerek batu bara karena batu bara adalah sumber energi alternatif. Harga gas alam dalam Uedut TTF melonjak 14,3%, kemarin ke 146,40 euro per megawatt sampai jam. Harga tersebut adalah yang tertinggi sejak pertengahan Oktober 2022. Pasokan gas di Eropa rata-rata dilaporkan berada di 93,6% pada Senin Pekan ini, 28 September 2022, turun dibandingkan hari sebelumnya yakni 93,3%. Pasokan gas diperkirakan akan menipis dengan cepat karena suhu yang lebih tinggi. Padahal, Eropa diharapkan pada persoalan besar dalam mencukupi pasokan gasnya. Ruker menambahkan persoalan gas bukanlah untuk mencukupi pasokan tahun ini, tetapi untuk tahun depan. Pasokan gas dari Norwegia belum maksimal karena ada gangguan sementara pasokan dari Rusia jauh berkurang setelah Rusia memutus pasokan melalui jaringan Nord Stream 1. Di sisi lain, kapasitas listrik yang dihasilkan dari nuklir dan tenaga angin jauh berkurang pada bulan ini, terutama di Inggris, Perancis, dan Jerman. ING Group mengingatkan Eropa akan menghadapi resiko besar pada tahun depan jika hanya mengandalkan pasokan gas Rusia melalui Ukraina di Turk Stream. Giver sampai Wither, UA memperkirakan suhu di wilayah Eropa bagian utara akan turun drastis pada Desember. Masara teknologis ING memperkirakan suhu udara di Uni Eropa akan lebih dingin daripada perkiraan sebelumnya menjelang Desember. Suhu di Berlin diperkirakan mencapai minus 3,5 derajat Celcius pada 3 Desember mendatang. Suhu di kota-kota utama Eropa seperti Amsterdam, Helsinki, dan Stukholm juga akan jauh lebih dingin dibandingkan normalnya. Banjiri jantung Uni Eropa puluhan ribu demonstran terlihat stop gugat nikel. Unjuk rasa yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada Senin. Mereka memadati jalan-jalan di Brussel jantung Uni Eropa membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup di Belgia, banyak yang mengutuk Uni Eropa yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam gugatan biji nikel di WTO. Selain memadati jalan-jalan protes tersebut menyebabkan pembatalan masal penerbangan di Bandara Brussel. Karena Serikat Pekerja yang mewakili personil keamanan melakukan pemogokan. Rute Angkutan Umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Belgia pada Juli, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurun pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak, serta pencabutan gugatan nikel. Meski protes serupa terhadap kenaikan biaya telah terjadi di seluruh Eropa, akhir-akhir ini, ribuan anggota Serikat Pekerja yang berunjuk rasa di London pada Sabtu, hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan Uni Eropa dan anggotanya. Hanya 3 bulan yang lalu, beberapa pengunjuk rasa di Brussel mengibarkan Bandara Indonesia dan menuntut agar UAE mencabut gugatan nikel beberapa pekan sebelumnya. Ada demonstrasi di luar gedung Parlemen Eropa yang menyerukan sanksi untuk Uni Eropa.